Umi Kalsum Ayah Rozak dan Umi Kalsum membenarkan sosok lelaki tersebut merupakan calon menantunya. Teka-teki siapa Adit Jayusman calon suami Ayu Tingting akhirnya terjawab. Ini jejak pendidikan dan profil sosok lengkap calon menantu Umi Kalsum dan Abdul Rozak sekaligus calon ayah sambung gilkis ini. Nama pedang dud Ayu Tingting kini dikaitkan dengan Adit Prada Naja Yusman, pria yang muncul di ultah Umi Kalsum. Sosok pria berbaju hitam yang ikut berfoto dengan keluarga Ayu Tingting di momen perayaan ulang tahun Umi Kalsum kini terkuat statusnya. Meski sempat diunggah dalam Instagram Umi Kalsum, namun tak berselang lama postingannya langsung dihapus usai menjadi viral. Kabar terkini, bersama dengan ayah Rozak, Umi Kalsum membenarkan sosok lelaki tersebut merupakan calon menantunya. Dengan demikian menandakan lelaki bernama Adit itu adalah calon suami dari penyanyi Danggut Ayu Tingting. Dalam tayangan video berdurasi 14 menitan tersebut, seorang wanita melontarkan pertanyaan pada Umi Kalsum terkait sosok lelaki tampan di fotonya yang sedang viral. Masih penasaran, wanita dalam video poll tersebut kembali memperjelas pertanyaannya kembali. Namun, saat wanita tersebut menanyakan identitas lelaki tersebut, Umi Kalsum dan ayah Rozak sepakat untuk tak membongkarnya saat ini. Mereka meminta agar semuanya bersabar. Sementara, Ayu Tingting kerap menyebutkan keinginannya untuk segera menikah dan belakangan ini sosok pria yang digadang-gadang akan menjadi suaminya muncul di media sosial Instagram milik Umi Kalsum. Namun, rupanya unggahan tersebut sudah dihapus oleh Umi Kalsum. Dilansir melalui akun Instagram Panbase Ayu Tingting yang kunto aji ofisial garis bawah 1, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020, sosok pria misterius tersebut terungkap, diketahui dia bernama Adit Prada Naja Yusman. Bukan sosok sembarangan, dalam unggahan tersebut Adit disebut pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia yang dijalankannya. Pria tampan tersebut bahkan beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram pedang Duk berusia 28 tahun itu. Salah satunya adalah ketika Adit kedapatan mengunjungi kafe baru milik Ayu Tingting bersama teman-temannya. Tak hanya itu, Ayu juga sempat mengunggah momen saat ia melakukan video call bersama teman-temannya ketika ia dikabarkan sedang sakit. Terlihat jelas sosok Adit yang mengenakan kaus Abu, Abu ikut melakukan video call pada bagian bawah kiri gambar. Bukan hanya itu, beredar pula foto-foto kebersamaan mereka dari sejumlah akun.